Lebih dari sepekan berjalan, operasi Zebra menilang ribuan pengendara. Akibatnya pengadilan negeri di berbagai wilayah dipadati warga yang mengikuti sidang tilang. Hampir dua minggu berjalan, operasi Zebra telah menjaring 1.495 pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas di Cianjur, Jawa Barat. Jumat siang, ribuan pengendara memadati pengadilan negeri Cianjur. Dalam sidang ini, pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Seperti tidak mengenakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Enggak punya SIM. Enggak punya SIM. Pake motor. Kenapa? Iya. Dannya berapa? 35 ribu. Itu pasal. Iya. Kemarin pas kenalan dia di Zebra. Gimana? Di Zebra. Kesalahannya itu boncengan berdua sama enggak pakai helm kan sama teman pakai helm. Punya SIM? Belum. Belum punya SIM. Oh berarti enggak punya SIM, enggak pakai helm gitu ya? Iya. Tapi SIM nggak ditanya, soalnya kan pelajar itu belum 17 tahun. Untuk satu pasal pelanggaran lalu lintas, para pengendara diwajibkan membayar denda sebesar 34 ribu rupiah. Ditambah uang perkara sebesar 1 ribu rupiah. Dengan denda ini diharapkan masyarakat jeras sehingga mematuhi peraturan lalu lintas. Variasi denda kita berdasarkan jumlah pasal yang dilanggar. Kalau pelanggaran pasalnya cuma satu pasal, berarti kita denda 34 ribu plus uang perkara 1 ribu. Pemandangan serupa juga terjadi di pengadilan negeri Tanggerang, Bantan. Ratusan warga memadati area pengadilan untuk mengikuti sidang tilang. Hakim pengadilan negeri Tanggerang, Bantan menjatuhkan sanksi yang bervariasi tergantung pelanggaran. Mulai dari 40 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah. Hari ini saya ikut bersidang, tadi lama prosesnya ada setengah jam. Ada setengah jam. Setengah jam dari mulai antri-antri. Antri-antri dipanggil, tapi waktu sidangnya cepat kan cuma tadi ini? Oh iya, waktu sidangnya sangat cepat, kurang lebih cuma 5 menit. Itu ditilangnya? Saya lampu, lampu, tidak menyalakan lampu di siang hari. Mayoritas pelanggar lalu lintas didominasi oleh pengemudi kendaraan roda 2. Mereka ditilang karena tidak menyalakan lampu, sim telah habis masa berlakunya, ataupun tidak memiliki sim. Andrianus Mugi Satria melaporkan untuk NET.